Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama Arfmovie Kali ini Arfmovie akan membahas sebuah film lama yang berjudul Before Sunrise Before Sunrise adalah sebuah film drama romantik yang disetradari oleh Richard Linklater dibintangi oleh Elton Hawke sebagai Jesse dan Julie Delpy sebagai Celine Ditayangkan secara berdana pada film festival di tahun 1995 Dalam situs aggregator Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan rating 100% dari semua ulasan dikritikus Cerita dalam film ini menawarkan alur yang minimalis berfokus pada sosok Jesse serta Celine Jesse adalah seorang pria asal Amerika yang bertemu Celine, gadis dari Perancis di sebuah kereta api Keduanya lalu menghabiskan satu malam dengan berjalan-jalan di sekitar kota Wina Hingga saling mengenal dan menyukai satu sama lain Tanpa perlu bernama-lama, mari kita simak saja alur ceritanya Film ini dimulai dengan perjalanan kereta dari Budapest menuju Paris Celine yang sedang membaca buku merasa terganggu karena pasangan di sebelahnya Celine kemudian berpindah ke tempat duduk yang berada di belakang untuk melanjutkan Seorang pemuda bernama Jesse yang duduk di sekurang menyapa, menanyakan apa yang terjadi dengan pasangan yang bertengkar tadi Celine menjawab, dia tidak tahu karena Celine tidak terlalu bisa berbahasa Jerman, sehingga tidak tahu topik pertengkarannya Namun Celine punya teori bahwa kebanyakan pasangan yang bertengkar itu karena mereka berdua mengalami penurunan pendengaran satu sama lain Sang laki-laki tidak mampu mendengar suara dengan nada tinggi Sebaliknya, perempuan tidak mampu mendengar suara pelan dan itulah akar masalah setiap pasangan yang menua Mereka semacam meniadakan satu sama lainnya Kemudian Jesse mengajak Celine ke restoran yang ada di kereta untuk sekedar mengobrol Obrolan mereka nyambung dan sangat asik Dari yang awalnya bertanya tujuan masing-masing sampai asal magara mereka Jesse adalah orang Amerika yang sedang berwisata ke Eropa Sementara Celine adalah orang Perancis Celine pernah sekolah pada musim panas di Los Angeles dan pernah tinggal juga di London Itu kenapa, bagi orang Perancis dia cukup lancar berbahasa Inggris Lalu Celine pun menebak Jesse adalah orang Amerika Karena bahasa Inggrisnya juga bagus Tapi hanya itu bahasa yang diketahui oleh orang Amerika Saat sampai di Wina, Jesse turun karena besok dia akan kembali ke Amerika dengan penerbangan dari sana Jesse tidak punya cukup banyak uang untuk menginap di satu kamar hotel Maka dari itu, dia meminta Celine untuk ikut bersama menemannya menyusuri sudut-sudut kota Wina hingga pagi Ditambah lagi, Jesse menyayangkan bila obrolan yang singkat asik ini harus berakhir Awalnya Celine ragu dengan ajakan Jesse Tapi berkat analogi yang disampaikan Jesse, mampu meyakinkan Celine Jesse mengatakan kepada Celine untuk membayangkan Mereka agar melompat sekitar 10 atau 20 tahun ke depan Saat Celine sudah menikah dengan suaminya yang saat itu Pernikahan terasa hamba, tidak ada ikatan saling memiliki Celine mulai menyalahkan suaminya dan Celine akan mulai berpikir tentang orang lain yang pernah ditemuinya dalam hidup Dan adai saja memilih salah satu dari mereka, maka Celine akan bahagia Dan salah satu orang tersebut adalah Jesse Kemudian Jesse mengandalkan kembali saat ini adalah perjalanan waktu saat itu Mundur ke 10-20 tahun untuk mencari tahu atas apa yang hilang dari perjalanan saat remaja dulu Yang selalu menjadi penyesalannya Dan ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk Celine dan suaminya Untuk mengetahui bahwa tidak pernah kehilangan apapun Celine tidak perlu merasa menyesal karena Jesse sama seperti laki-laki lainnya Seorang pecundang yang memusankan Dan Celine sudah tepat memilih suaminya yang sekarang Dengan analogi ini, Jesse mampu membuat Celine untuk turun dan menemainya selama di Wina Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah sebuah toko peti yang hitam Setelah sebelumnya mereka bertemu seorang pemain teater di atas jembatan yang memberikan tiket gratis untuk pertunjukan mereka Serta menunjukkan tempat-tempat apa saja yang dapat dia kunjungi selama di Wina Sepanjang perjalanan mereka selalu asyik mengobrol Mulai dari menanyakan perasaan seksual pertama Celine Kemudian berganti bertanya ke Jesse tentang perasaan jatuh cintanya Sampai pada topik tentang perang Dan media yang mencoba mengendalikan pikiran orang-orang Serta teori rekoronasi yang tidak masuk akal menurut Jesse Pembicaraan mereka mengalir dan mengasihkan Setelah mengunjungi banyak tempat yang terkenal di Wina Seperti kijiraksasa yang bisa melihat sungai Danube dari atas Pertemuannya dengan peramal dan pembuat busi jalanan Terutama masuk ke gereja Keduanya merasa semakin dekat lagi Ketika matahari mulai terbenam Mereka mulai merasakan hubungan yang semakin dekat dan romantis Jesse dan Celine lalu terlibat dalam ukuran yang lebih terbuka satu samaan lagi Keduanya terlihat asyik membahas seputar kota Wina Cinta, kehidupan, hingga agama Saat di restoran Mereka berbura-bura sedang menelepon orang dekat masing-masing Untuk menceritakan tentang siapa yang bersamanya saat ini Di depan Jesse, Celine mulai menceritakan tentang pria yang mampu membuatnya turun dari kereta di Wina saat perjalanan menuju Paris Betapa manisnya pria itu dengan bola mata yang biru Celine juga mengungkapkan bahwa Sebelum Jesse meyakinikannya Sebenarnya ia sudah bersedia untuk ikut turun di hari kereta bersamanya Giliran Jesse yang berbura-bura menelepon temannya Dia menceritakan pertemuannya dengan seorang di hari terakhirnya di Eropa Setelah sebelumnya, tujuan Jesse adalah menghabiskan waktu dengan pacarnya yang sedang belajar di Madrid Namun saat tiba di sana, hubungan tidak berjalan dengan baik Dan putus di tengah jalan Malam kira larut dan mereka nampak seperti pasangan kasih baru yang sedang di bagaikan sebarang Meskipun begitu, Jesse dan Celine mengerti bahwa keduanya tidak mungkin akan bertemu lagi Mereka mencoba berpikir selayaknya orang dewasa yang rasional Cara Perancis dan Amerika tidaklah dekat Mungkin beberapa orang akan memberikan nomor telepon atau alamat untuk berkirim surat Setelah pertemuan itu Mereka akan menghubungi satu atau dua kali sampai akhirnya perasaan akan mudar Dan tidak pernah akan menghubungi lagi Mereka tidak mau seperti itu Mereka sepakat bahwa sebuah hubungan tidak harus selayaknya bertahan selamanya Agar tidak perlu khawatir tentang hari perpisahan esok Mereka saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat perpisahan di malam itu Kemudian mereka mulai memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa Dan mengakhiri malam dengan perasaan yang lebih mendalam dari sebelumnya Mulai dari minum di sebuah kafe Sampai duduk di sebuah taman yang siang harinya mereka lalui Keseekan harinya, mereka masih mempunyai kesempatan menyusuri kota Wina Sebelum jadwal perjalanan kereta kapal istifa Mereka sempat berdansa juga di depan rumah orang yang saat itu sedang bermain piano dari dalam Dan waktu perpisahan pun tiba Saat di stasiun mereka akan berpisah Dan kereta api yang dinaiki oleh Celine siap untuk berangkat Keduanya tidak meminta kontak apapun Namun keduanya saling menunggu untuk diantara mereka mengatakan sesuatu Sampai pada akhirnya Sisi mulai dengan menyalahkinkan Celine untuk mereka dapat bertemu kembali Mereka berjanji untuk bertemu di tempat yang sama dalam waktu 6 bulan ke depan Dan film pun berakhir dengan Celine yang naik kereta api menuju Paris Sementara JC perjalanan menuju bandara Serta ditampilkan tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi dengan keadaan yang sepi Yang seolah-olah menggambarkan perasaan masing-masing daripada kedua Sekian pembahasan film kali ini Semoga teman-teman suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton